For a very long time, aku tinggal di luar negeri dengan pemikiran yang very western in a way gitu Kayak kalau acting itu gak segitu ekspresifnya ternyata pas ke Indonesia sangat ekspresif gitu Jadi itu aku sempat yang kayak, tapi itu kan film pertama aku juga kan yang kayak ekspresifnya very external gitu Jadi itu, dan ternyata itu is a very Indonesian thing, kalau orang tuh kayak mereka berbicara dengan muka, dengan badan mereka gitu Dan aku sebelumnya, ya lebih ke emosi di dalam, keluarnya kayak gimana kan Iya, tapi kayak sesuatu yang aku pelajarin yang kayak, oh jadi itu mengenal lagi, oh ternyata orang Indonesia tuh seperti ini gitu Yang dibelajar lagi ya, jadi aku bisa mengenal mamaku juga kayak, oh oke ngerti nih sekarang mama kenapa begini Oke selamat datang kembali di Bertahan di Industri dan Bintang Tamu kali ini nih gue juga sambil kenalan Mungkin netizen juga yang lagi nonton kontennya sekarang, pengen kenalan juga sama Widika Jadi sekalian aja kita sambut, ini dia Widika Sidmor Luar biasa Widika, Widika sambil kita perkenalan lah ya, karena juga baru ketemu juga ini Tapi kan Widika sudah sempat main beberapa, sebelum implis menjemput main kan ya? Main? Main kan? Main disitu, yang kedua, karena waktu itu podcast gue, The Podcast Ancur juga interview artis-artis di Red Carpet Makanya nyadar, cuma gak ketemu Widika aja Jadi ketemunya di promo, emang ku jiwoi nih malah, wadah baru ketemu nih gitu Jadi memang belum sempat ngobrol-ngobrol langsung sama Widika nih, alhamdulillah sekarang ada momen ketemu sama Widika Tapi Widika tuh lahir di mana Widika? Aku lahir di Jogja Oh aslinya Jogja Mama orang Jogja ya Bokap yang orang luar ya? Amerika Amerika? Amerikanya di? Alaska Waduh Kutub utara Iya dia tiba Alaska, oh gitu Tapi berarti selama hidup Widika itu culture-nya culture Yogyakarta ya? Jadi besar di Bali, di Ubud Oh iya? Dengan mamah yang adatnya yang sangat Yogyakarta sekali Dengan papah yang juga very western Jadi aku besar mix dengan culture yang berbeda-beda sekaligus gitu Bali nih, Jogja, American gitu United States langsung Tapi pernah, maksudnya ke luar negeri pernah ada momen tinggal di luar negeri lama gak? Di Amerika nya? Pernah di New York Oh beda lagi Itu apa dalam rangkapnya tuh di New York itu? Aku modeling dulu di New York Oh iya yang apa nama agency nya? Ford Models Iya, iya bener 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 Nah itu berarti sudah umur berapa tuh ya? Ketika? Oh jadi justru berangkatnya ketika 17 tahun? Iya bener Selama sebelum itu sekolahnya berarti di? Bali Di Bali Apa tuh SMA negeri biasa SMP SMA negeri apa? Masuk International School Di Bali ya? Oh Tapi gini Kan biasa ini Gue juga suka kepo sih sama orang yang notabene nya dibesarkan oleh keluarga yang kebule-bulean lah Kalau biasa netizen bilang itu kebule-bulean gitu Apa sih perbedaan signifikannya ketika lu dididik sama keluarga yang bisa dibilang kebarat-baratan sama keluarga yang Indonesia banget gitu? Perbedaan dasarnya apa sih? Sangat kontras ya menurut aku Papa juga dulu dia itu veteran Navy Ya jadi papa seorang veteran dan mama yang sangat halus orang itu wanita Yogyakarta gitu Dengan yang sangat menjalani apa kesopan santunan dan tatak ramah seorang Jawa Yogyakarta loh ya dengan adat istiadat Kraton gitu Karena mama dulu juga belajar banyak dari Kraton Yogyakarta jadi kontras sekali gitu dimana kalau sama mama Kalau bicara gitu kalau mama lagi ngasih tau nggak boleh ngeliat mukanya Harus berbicara dengan lembut Harus sopan gitu Dimana kalau sama papa kalau aku nggak ngeliat mukanya dia atau matanya dia pada saat bicara aku bisa dimarahin gitu Katanya itu nggak respectful Terus kalau bicara harus keras jelas gitu Nggak boleh kayak berbisik-bisik tuh Ya tabrakan banget ya soalnya kalau budaya barat udah pasti di usia 17 tahun aja kita boleh dilepas segitunya Bener Sementara kalau kita Indonesia banget kayak 17 masih kayak harus dituntun orang tua kan Masih harus ada itu aja udah bentrok banget ya Bentrok banget dan aku juga masih inget kok dulu pas umur 17 tahun juga bisa ke New York sendiri gitu Karena papa juga ngingetin mama kayak oh she's a young adult now gitu Her own rights to do whatever she wants gitu Dan you know it's amazing juga karena in a way aku belajar banyak dari tata kerama seorang Tata kerama di adat Asia dan juga memiliki kayak open mindedness yang kayak everything is setara gitu Kalau di Asia itu kan ada hierarchy nya ya 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 Dimana siapa yang lebih tua kita harus seperti apa Kalau di barat nggak ada itu gitu Respect is respect gitu You should respect every age and every kayak kalangan kayak gitu Nah kalau yang Widika, Widika anak keberapa sorry? Pertama Anak pertama ada berapa saudara? Adik Adik ya Nah kan banyak orang suka bilang kayak gini ya Yang kayak ah udahlah nikah itu Ini kalau yang orang suka ngomong nikah itu jangan yang sama beda agama lah Orang satu agama aja sesama agamanya sama aja itu sering konflik Apalagi beda agama kan orang selalu ngomong kayak gitu Ini tuh bukan soal beda agama lagi nih Ini udah beda-beda kacar gitu bener-bener beda Pasti konfliknya wah itu pergolakan batin itu wah itu luar biasa banget gitu Itu ada sempet gitu-gitu nggak orang tua atau nggak bisa menyamakan suara gitu Atau sempet ada kelas-kelasnya gitu Kalau orang tua sih pasti ada miscommunication I think semua relationship di muka bumi ini pasti ada miscommunicationnya ya Kita yang berbahasa sama aja suka miscommunication apalagi yang memiliki bahasa yang berbeda dan culture yang berbeda gitu Cuman aku percaya apa namanya Kalau kita sama-sama respect one another I think bahasa culture bisa di apa namanya We can definitely work those things out gitu Itu dimana bokap pernah bilang sama aku kayak Oh don't get married gitu Don't settle down Don't have kids Dia bilang papa tuh pernah bilang sama aku Go just date plenty of men Just go kayak have fun You're beautiful, you're young, just have dogs You're free No need to settle down Papa tuh bentukannya kayak gitu Dia bilang you're beautiful, you're smart You can do whatever you want in your life Dimana mama Nak, mama pengen cucu kapan mau nikah gitu-gitu Kayak apa namanya Apa tuh kamu udah Apa tuh udah 30 nih gimana gitu Cuman untungnya Nyokap juga sangat respectful ya dengan Whatever decision I have I keep telling her juga Apa tuh namanya That's not my priority right now gitu Kayak Setelah aku juga baru Turn 30 gini Aku juga ngerasa my life is just starting gitu Buat aku tuh kayak Gila Only ini baru 30 tahun tuh rasanya tuh lama banget gitu Apalagi 30 ke depan That's like Another 30 years is like Another whole life Yeah Another whole journey juga kan Another whole like I don't know Kayak Widika dalam umur 60 tahun Atau dari 5 tahun dari sekarang tuh sukanya apa Dia tuh ngapain dimana Aku tuh Ngeliatnya seperti itu gitu Jadi kayak For me Um The possibilities in life is just So Um Kayak Grand It's so big Jadi aku ngerasa Whatever it is The possibilities is just endless gitu Whatever you decide in your life Menurut aku It's Amazing gitu Eh Semua orang memiliki Journey dan pastnya sendiri-sendiri gitu Hmm Dan aku Eh Apa ya Kayak Memiliki Pikiran seperti ini juga karena Ya memiliki dua culture yang sangat berbeda Jadi And my family Dari sisi papa dan mama juga Sangat supportive Dengan apapun yang aku ingin lakukan dalam hidup gitu Mereka gak pernah nge Bilangin hidup tuh seperti A atau B gitu Hmm Sama tentang aku Pilih agama, kepercayaan Ya Ya Apa namanya Cara pikir aku Habits aku Hmm Political Apa namanya Choices Gak pernah mereka selalu ngasih aku kebebasan untuk memilih Dari kecil itu Dari kecil ya Dari kecil itu untuk Agama Dari kecil pun aku udah dikasih Kebebasan itu memilih Nah kalo Mindset mana yang paling cocok Entah bokap atau nyokap Sejauh ini Mindset Secara mindset nih Hmm Kalo tata kerama Jujur aku suka Asian Oke Asian culture Aku suka banget Karena menurut aku Tata kerama Timur ya kayak Di Asia tuh Ya ya It's like I think I prefer that gitu Karena Ada certain boundaries Ya Dalam artian kayak kita Sopan Baik Tapi udah gitu Yang penting kita gak yang kayak Apa namanya Hmm Disrespectful Kalo di luar tuh kan kayak Bodoh banget Tergantung Tergantung mood Iya ya Kalo moodnya gak enak ya udah semuanya diomelin gitu Semuanya di moodnya jelek Tapi kalo disini tuh tetep yang kayak Walaupun di dalam gak enak Cuman Kita gak mengganggu orang jadinya Dan aku suka itu gitu Dimana Karena aku seperti itu aku gak suka Mengganggu orang dan gak suka diganggu gitu Oh iya ya Kalo disini tuh kita dipaksa Untuk selalu tersenyum Walaupun lagi sedih Bener Bener sekali Aduh Pantusan kalo di luar tuh Kadang-kadang kalo kita keluar negeri Misalkan lagi ke imigrasi Ada aja kadang-kadang Petugas yang Lagi rese banget BT kita datang ke negara mereka Ada yang kayaknya baik banget Itu tergantung mood ya Semua ya Bener semua itu mood Karena kita kan gak tau ya masalah orang itu apa gitu Cuman kalo di Asia tuh Kalo kita ke Jepang Ya kan di Indonesia gitu Walaupun kayak Kita punya masalah Tapi kalo kita ketemu orang Pasti kayak Apa kabar senyum udah gitu Oh iya Karena secara gak langsung Kita sebenernya sedih harus senyum Itu udah ilmu acting ya Orang Indonesia ternyata jago acting ya Luar biasa ya Kalo di luar tuh Kalo udah gak happy Gak happy Keliatan banget jadi kayak Itu mau di hospitality Itu mau dimana Kalo udah mereka bad mood Langsung kayak Gue dimarahin ya Kok gak enak ya ngomongnya Suaranya kenceng gitu Langsung keliatan ya Keliatan banget Karena gak ada filter gitu Bener Ya ada Apa tuh pro and con nya Ya lah Hal-hal kayak gini gitu Cuman kalo misalnya Sesuatu yang di permukaan air Menurut aku Tata krama Orang timur Keren banget Ya bener itu udah teruji Di seluruh dunia Kalo misalkan Setiap gue ada kerjaan di luar negeri Selalu dipuji kalo orang timur Masalah itu sih Masalah humble Masalah tata krama Karena kalo di luar negeri Kadang-kadang lolo gue-gue aja gitu Kayak Sendiri-sendiri kalo kita disini Masih harus ngasih makanan ke tetangga Ya bener-bener Harus baik-baikin tetangga Siapa tau kita suatu hari perlu Community nya gede banget di Indonesia Ya Itu yang dipuji sama orang luar Banget banget The community itu Makanya papa yang pindah ke Indonesia Kan bukan kita yang pindah ke Amerika Iya Karena dia lebih cocok disini Nah itu juga satu hal juga yang papa ngasih Apa tuh Yang papa ambil juga dari culture nya Indonesia itu Adalah tata krama Indonesia gitu Biasa lu bilang kayak Oh listen to your mother gitu Nah cuma kan kalo Widika sendiri dari modeling Kok bisa tiba-tiba ke dunia acting itu kenapa? Karena aku kecilnya sebenernya sebelum modeling itu ikut teater Di Indonesia? Di Bali Oh di Bali Oh terus kenapa gak ngelanjutin? Model masih sampai sekarang masih dong? Ya kadang-kadang Ya kalo ada orang nawarin aja lah ya diambil Ya bener-bener Cuma tadi sempet ngeliat di Google beberapa filmnya Widika Widika lumayan agak sering tuh Ada beberapa tahun ada beberapa film satu-satu gitu Itu karena tadi Karena belajar teater itu makanya Ah mau terjun ke dunia acting aja deh daripada modeling gitu Aku orangnya itu penasaran banget ya Iya I have a huge curiosity Apa namanya? Personality Dan salah satu yang pengen aku lakukan itu acting Karena aku pernah ikut teater pas masih kecil Dan itu juga karena modeling itu juga menurut aku is silent acting You don't really talk Kita gak berbicara atau kita gak bedah karakter Bedah skrip Tapi in modeling itu kita juga di make up-in sebegitunya berubah untuk menjadi karakter baru gitu Dan kita juga harus berbicara dengan mata kita, dengan badan kita Jadi it's a silent acting gitu Jadi aku sebenarnya gak berubah banyak dari modeling ke acting Cuma lebih ke aku masuk ke wilayah yang berbeda Tapi masih di sama lingkungan gitu Di lingkungan yang sama gitu Iya Same circle gitu Oh Nah itu pertama kali pengen Ah gue mau ikutan film di Indonesia Nonton film apa gak gitu Atau gak lihat siapa Wah ini keren banget ya Kayaknya gue harus nyobain deh Terinfluensi apa gitu ada gak? Gak ada jujur Gak ada? Langsung aja Langsung aja Langsung aja Iya Oh Tapi Apa tuh It took me a while juga Karena pas aku pindah ke Indonesia gak bisa bahasa Indonesia gitu Oh Untuk aku bisa berbahasa seperti ini dengan aksen seperti ini Membutuhkan aku Waktu yang sangat lama Emang pindah ke Indonesia lagi umur berapa? 23-24 Oh iya Udah lumayan panjang untuk bisa belajar lagi bahasa Indonesia Oh Ya mungkin nonton film luar kali ya Kebanyakan nonton film luar Pas pulang ke Indonesia kayaknya harus jadi aktris nih gitu kali ya Enggak sih karena aku juga pengen Aku masih inget Aku dulu ada agency juga Agency acting di Hollywood Cuman Aku karena udah tau modeling industrinya sudah sekejam dan sekeras itu di Amerika Aku Untuk acting aku kayak udah deh kayaknya udah capek banget ya Kalau misalnya I have to be in this dog eating dog industry in Hollywood Secara aku juga banyak banget punya teman-teman yang model dan aktor at the same time Jadi aku kayak I don't think that is the industry I want to be in So I decided to move to Indonesia for that gitu Kenapa? Karena aku pada saat Apa tuh namanya hangout juga sama teman-teman aku aktor dan aktris di Amerika gitu mereka bilang The Asian film industry is building up really well And kayak I think it's the best time we could collaborate with them Jadi aku kayak wait hold up Aku orang Indonesia Aku bisa bahas Indonesia walaupun pada saat itu gak segininya gitu Why not I try di Indonesia gitu Plus kalo misalnya emang gak sesuatu yang aku suka aku bisa tetep balik ke Amerika gitu Ternyata aku suka Aku jatuh cinta sama Jakarta Jatuh cinta sama industri Udah aku pindah kesini gitu Padahal aku kasih diri aku mungkin 3 tahun atau 2 tahun untuk stay disini untuk ngeliat Aku suka gak sama industri disini gitu Suka gak sama Jakarta gitu Ya 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 oh gitu ternyata perjalanannya ya Kalo misalkan tadi kan sempet ngobrol sedikit Ini kita sebelum ngobrolin soal dunia acting ya Tadi dibilang dunia model tuh kejam Gimana sih definisi kejam tuh apa sih boleh dikasih tau gak sih? Kayak gimana sih? Kalo sekarang sih udah gak apa-apa ya cuman Dulu pas aku disana itu Ya kita tau lah Gak cuman itu safety buat kita Para model The safety for us women in the industry Belum lagi ya kayak Di harsh environment juga untuk model Zaman sekarang udah banyak kayak undang-undang Udah banyak banget Dan industri nya juga sudah lebih Open to differences of body shapes Apa tuh namanya cultures Mereka sukanya perempuan Caucasian Sukanya yang ukurannya segini Kalo misalnya aku Di Amerika juga mereka gak tau Dulu tuh aku tuh orang apa gitu Karena I don't look Asian No I don't look 100% Caucasian Jadi mereka tuh kayak lu tuh apa sih gitu Ngerti gak sih? Kalo sekarang tuh mereka malah seneng kalo ngeliat orang yang Apa tuh namanya Mix gitu Suka banget dengan beragam bentuk Badan Mereka lebih embracing all these differences gitu Kalo dulu tuh gak Dulu tuh kayak bener-bener Strik sekaku itu gitu Tapi sekarang udah gak Udah lebih Lebih cair Lebih cair Kita bisa ngeliat lah ya kayak Campaign-campaign sekarang untuk Louboutin Untuk kayak apa namanya All the Chanel Semua kayak kita bisa ngeliat beragam macam Wanita Beragam macam laki-laki Dengan background yang berbeda-beda Dengan bentuk yang berbeda-beda Bentuk fisik Dan itu menurut aku That's beautiful gitu Ya udah gak yang Sama kayak Sebenernya sama kayak dunia acting sebenernya Dulu Zaman dulu tuh looknya harus Oh ini kebule-bulean Harus apa Kan dulu kayak gitu kan Ini kulitnya harus putih banget Gini-gini Iya Kalo yang sawo mateng sedikit Gak bisa nih Kayaknya gak disukai sama Apa namanya Gak disukai sama Orang-orang yang nonton bioskop Bebas segala macam Ada tuh kayak gitu-gitunya Cuma kan sekarang lebih cair ternyata Ada kok yang sawo mateng main jadi pemerintah utama Ada Apa segala macam Bener-bener Oh kayaknya itu karena ini juga sih Karena Perkembangan Apa ya Kayaknya tuh makin kesini tuh Orang lebih menghargai keberagaman aja sih Bener-bener Jadi mulai dihargai Akhirnya kita Misalkan kayak temen-temen gue Atau gue yang mukanya Gak seganteng Nicole Saputra Alhamdulillah dapet perang Ya kan kalo dulu gak mungkin kan Dulu kan sulit Kalau menurut aku Karakter Karakter is more important than looks Iya makanya Tapi kan Akhirnya sekarang udah bisa kayak gitu kan Kayak film ngeri-ngeri sedap aja kan temen-temen komika temen-temen gue Mereka dari stand-up komedian bisa main serius jutaan penonton Karena itu kan dulu tidak mungkin bisa dilakukan Sekarang Alhamdulillah bisa gitu Kayak wah Alhamdulillah bisa gitu Nah cuma kalo dunia acting berarti udah pas terjun di dunia acting Sudah mulai tidak se-strik itu dong Se-strik dunia model udah enak dong sekarang Pertama kali main film tahun berapa? 2016 2016 ya Oh berarti sekarang Mangku Jiwa udah termasuk film keberapa nih berarti? Gak tau gak aku hitung Gak ngitung ya Ada orang tuh yang ngitung Oh berarti tapi dari 2016 Sekarang 2022 Oh iya iya Dan itu pertama kali main film deg-degan dong Main film apa ya film? Pertaruhan Oh Adipati Yes Aliando Adipati Oh Jeffrey Nichols Jeffrey Nichols Nah itu gimana tuh? Julio Parangkuannya Baru main film pertama aktornya begitu-begitu loh Keren-keren semua kan? Untungnya kalo untuk Jeffrey Nichols itu film pertamanya doi Jadi aku sama dia Sama Julia Parangkuan itu film pertama kita yang senior Cuman ada Adipati Aliando Sama Aku lupa nih maaf bapak Iya iya mungkin Senior ya Oh gitu Nah itu gimana? Deg-degan gak? Deg-degan karena bahasa aku masih amburadul banget Dan aku masih inget gak boleh ngomong pake bahasa Inggris sama sekali Jadi kalo misalnya ada Apa tuh ada keceplosan sedikit aja Aku masih inget di denda 5 ribu gitu ke masalah Terus 10 ribu Oh gitu ya? Emang perannya apa sih kalo di pertaruhan itu? Jadi arak terapa sih? Aku jadi street fighter Waduh anjing juga ya dari It's like my first film terus langsung action pula gitu Untungnya aku orangnya juga lumayan aktif Suka olahraga Jadi it wasn't that bad And I really enjoyed it Cuman challenging banget karena I think ini pertama kali aku kena culture shocknya Indonesia gitu Iya 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 Gak dengan lingkungan tapi lebih ke internal gitu Sistem kerja gitu Enggak lebih ke oh ternyata orang Indonesia emosinya seperti ini gitu Oh Dan itu yang bikin aku tuh kayak ah Karena apa ya lagi I was you know raised in a different environment Dalam artian tuh kayak bokap orang Amerika sama orang Jawa gitu Dan Peran aku tuh sebagai orang Indonesia gitu Dan itu sesuatu yang buat aku culturally shock for the emotions Dan how you know my character thinks gitu Dalam artian juga Had It was challenging for me Juga Untuk mengenal karakter aku Yang orang Indonesia Dengan intonasi bahasa seperti sedemikiannya gitu Dan aku Intonasinya selalu angbur adu lambas Indonesia pada saat itu gitu Dimana kalo gak tanya tapi intonasinya kayak orang nanya gitu Ah iya 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 For a very long time aku tinggal di luar negeri dengan pemikiran yang very western in a way gitu Kayak kalo acting itu Gak segitu ekspresifnya ternyata Oh gitu Pas ke Indonesia sangat ekspresif gitu Oh gitu Jadi itu aku sempat yang kayak Ah tapi itu kan Film pertama aku juga kan yang kayak Ekspresifnya very external gitu Jadi itu Dan ternyata itu It's a very Indonesian thing Kalo orang tuh kayak Mereka berbicara dengan muka Dengan badan mereka gitu Dan Ya lebih ke emosi di dalem Keluarnya kayak gimana kan Iya Berarti kayak sesuatu yang aku pelajarin Yang kayak Oh jadi itu mengenal lagi Oh ternyata orang Indonesia tuh seperti ini gitu Yang Diblajar lagi ya Diblajar lagi gitu Jadi aku bisa ngenal mamaku juga kayak Oh ngerti nih sekarang mama Kenapa kayak gini gitu Oh gitu Oh iya bener bener Tapi kalo Mangku Jiwa film horror kedua berarti Sebelum Iblis menjemput pertama kan Iya Horror pertama kan Yes horror ke Terus ke berapa nih Ketiga sebenernya Ketiga sebenernya Satu lagi apa Sebelum Iblis menjemput apa sesudah Pulung Gantung Pulung Gantung Tapi thriller dan dia festival Festival Bukan yang bioskop Bukan Tapi ini yes Ini kalo dibilang My second big Kayak commercial Ya ya Film Bener Nah kan kalo misalkan kita ngomongin tadi kan Budaya western sama Jogja lah ya Ini tuh kan karena film horror ini kan Ya kita identik Ya namanya juga horror ya Identik sama yang gaib gaib nih Nah kalo sebelum Iblis menjemput mungkin Di lokasi tidak sehorror itu Cuma yang gue denger kalo Mangku Jiwo yang pertama aja Itu gue liat interviewnya Itu tuh bener-bener mereka tuh ada ngerasain hal-hal yang aneh-aneh banget Karena lokasi syuting mereka juga di Klaten Klaten ya Kalo gak salah ya Pokoknya Iya pokoknya daerah-daerah gitu deh Dan banyak banget cerita horror Ketika Mangku Jiwo yang satu Nah di Mangku Jiwo kedua kan syuting juga Bukan di Jakarta kan Syuting di luar Jakarta Ada kejadian Standar sih pertanyaan gue ya Household standar gitu sih Kayak anjing Standar banget nih Ada ga sih Karena ini dari western Maksudnya gue kan Maksudnya budaya western kan pasti Agak-agak Emang Masih logika gitu Kalo kita kan Udah jangan diganggu itu Ada penunggunya yang standar gitu Kalo lu kan pasti kayak Lebih rasional lah Lebih logika gitu Ada ga sih yang ke pengalaman gitu Standar sih pertanyaan gue Tadi aku baru Cerita sih Sama Ya salah satu Apa tuh Kru Mangku Jiwo juga gitu Kayak Jadi Keluarga aku yang di Jogja Mereka juga Lumayan Sangat kejauhan Jadi hal-hal seperti ini Walaupun Apa namanya Papa orang Amerika Cuman Papa juga He's half Native American Ya 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 And Native American sama kayaknya Indonesia Percaya sama Spirits gitu Ya 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 Mangku Jiwo sendiri ya bener ga ada begitu banyak kejadian yang horor Thank God Cuman emang Nama Mangku Jiwo tuh sendiri sangat mistis sudah gitu Apalagi untuk kami orang Jawa Tengah Dimana Mangku Jiwo itu kan memangku jiwa ya 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 Dan apalagi ini Mangku Jiwo with darkness gitu Berat Jadi kita mau datang ke lokasi syuting Walaupun ga ada yang terjadi apa-apa Tapi kita bisa merasakan esensi mistis yang kayak Apa ini ya gitu Oh Tapi ga bisa terjawab gitu Oh Ya kebayang-kebayang sih Karena Gue tuh kayaknya syuting horor tuh baru Berapa kali ya Kayaknya baru 2 kali deh Ada rumah gurita Satu sama keluarga Takasatmata Itu tuh aja kalo pas ke lokasi itu ya Setiap kali mau syuting kan calling-an selalu malem ya Maksudnya calling-an malem gitu Itu tuh kayak ke lokasi kayak Anjing mau syuting film horor nih Dan gue penakut kan orang Jadi kayak Suggest-suggestnya tuh banyak gitu Walaupun ya tetep di rumah mewah Syutingnya apa segala macem Cuma berasa tuh di gue kalo Anjing kita Bahkan kadang-kadang tuh ada satu pemeran kita tau Dia tuh berdandan sebagai hantu aja Cuma dandan doang Itu aja Nyampe loh Itunya seremnya kayak Ya 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 Anjing ini syuting malem Lampu dimatiin semua Abis itu lu berdandan kayak hantu gitu Kan jadi kayak Anjing kenapa ya Jadi kebawa takut gitu Nah ini apalagi mangku jiwa yang udah Waduh Belum lagi kan ini kayak I don't know It's like A history of our culture juga gitu Dimana apa sih kejadian-kejadian ini Sebenernya pernah terjadi juga gitu Walaupun kita kan sebenernya storytelling ya Ya Tapi Hal-hal ini sangat deket dengan Culture kita gitu Dimana Black magic is used gitu Apa namanya sesajan untuk Makhluk gaib yang lain Banyak gitu Walaupun sampai sekarang ada gitu Yang kita bisa denger-dengar juga gitu Masih ya ada orang percaya soal kayak gini gitu Ya ya Terus juga Apa namanya Ya kayak susuk-susuk gitu Ya itu ada Masih ada Masih ada gitu Jadi ini sesuatu yang sangat dekat dengan Sampai sekarang di tahun ini Di masa ini pun masih Digunakan gitu Jadi Di syutingan Mangku Jiwa ga ada sama sekali yang aneh Apa tuh yang horror gitu Tapi emang ada sesuatu yang kayak Tau ga sih kalo misalnya ada orang yang ngebicarain kita Terus kayak rasanya tuh kayak Telinga panas Atau tiba-tiba telinga gatel Atau tiba-tiba kayak Tau ga sih ada sesuatu gitu yang kayak Gua diomongin ya gitu Ada sesuatu yang kayak Intuitively gitu kayak Percaya ga percaya tuh ada sesuatu yang Gimana gitu Nah kayaknya juga untuk Energi-energi ini tertentu Ada juga pasti itu Ada pasti itu ya Pasti ada yang kayak Wah ini membicarakan sesuatu Seperti ini Seperti ini Mereka ke-attract Karena we attract the energy Iya Kayak kita pikirkan Apa kita omongkan Kan we attract those energies kan Jadi kan apalagi Energi-energi ini yang hidup gitu Iya Pasti akan ada Pasti sih Pasti mereka juga pasti Ada yang ada di sana Ada yang nangkering Ada yang apa-apa sih Karena kita bisa merasakan kayak Oh kurang enak gitu ya Kurang Lega gitu Ada kayak ketutupan ke Panas atau yang kayak Pengap gitu Banget Ada pasti Ada pasti Entah itu sugas Entah itu beneran ya Tapi pasti ada Pasti itu Karakternya Widika jadi apa di Mangku Jiwo 2 ini? Karakter aku sebagai Maureen Maureen itu gimana tuh? Maureen itu Dia karakter baru di Mangku Jiwo 2 Apa Dia membawa warna yang berbeda Ke The cult of Mangku Jiwo ini gitu Karena Mangku Jiwo kan Dari Asal itu dari Jawa Tengah Dimana Maureen itu Salah satu karakter yang dari Jakarta Oke Dia membawa ke modern The modernism Into You know Apa namanya Budaya Jawa ini ya Budaya yang sangat kental ini Iya Dan dia kan bukan orang Indonesia asli Dia tuh half juga gitu Jadi Boleh bahasa Inggris nih disini? Enggak Oh enggak tetap enggak Enggak Karena dia bukan Apa tuh Keturunan Eropa dia Oh Cuman dia membawa That freedom That you know Kayak berbeda daripada Apa namanya Orang yang ada di circle Mangku Jiwo ini gitu Dia orang luar Yang masuk ke dalam Mangku Jiwo Jadi si fungsinya Maureen ini apa? Di film ini? Mbak warna yang berbeda Oh gitu Modernism Oh modernism Maksudnya Maksudnya dia masuk kan Karena Maureen kan datang ke circle Yang dimana Yang tadi kita udah bahas Bahwa ini culture-nya udah culture-nya mereka nih Apa? Universe-nya Mangku Jiwo nih Maureen ini datang dari luar Jadi Supaya mungkin stay relate sama penonton zaman sekarang Mungkin gitu kali ya? Kalau dari Widika nyadarnya Karakter ini Kalau ngeliat lagi kan Mangku Jiwo ini Mangku Jiwo 2 ini kan The golden age of Mangku Jiwo gitu Iya Jadi Mangku Jiwo Itu Ingin menyebarkan kekuasaannya dia Ke dunia gitu Iya Kan Dengan cara apa yang paling cepet Itu membawa Seseorang dari luar Untuk memperkenalkan Mangku Jiwo ini Ke dunia gitu Jadi Maureen Adalah Apa tuh namanya Jalan itu gitu Dimana dia akan memperkenalkan Mangku Jiwo Dengan cara Dengan cara yang mau Ya dengan cara membawa seseorang yang bukan dari sana gitu Kan kalau kita misalnya mau Apa namanya Membesarkan suatu Company Atau apa kan Harus bawa dari orang luar untuk memperkenalkan ke luar lagi gitu Jadi that's what Maureen is Well you have to watch it Because I can't give you Gak bisa ngasih tau banyak spoiler Iya Gak ada kok kok kayak tadi nih soal pertanyaannya Oh iya Gak ada kok kayak tadi ya Udah ntar spoiler ya Iya iya bener-bener Tapi gue Tapi mas tadi lu bilang gitu Gue jadi nangkep sedikit Maksudnya oh gitu Maksudnya karena Karena tadi gue mikir kayak Ngapain ada orang modern ini dateng Di circle yang itu Itu aja kan tadi Gak apa-apa dateng Berarti apa nih Sutradara sama Amrit ya Produser ya Apa yang Amrit inginkan ini Rid Apa yang lo inginkan gitu Maksud gue Kayak ada apa nih gitu Makanya mungkin itu juga yang ngasih warna Yang berbeda dari Mangku Jiwo yang pertama kan Iya Karena kayaknya Mangku Jiwo yang pertama tetep ada Stay di circle-circle ini Betul-betul Dan ini kan golden age-nya Mangku Jiwo Jadi Mangku Jiwo tuh ingin memperkenalkan Mangku Jiwo batik Dan Mangku Jiwo bisnis yang lainnya itu lebih Ke dunia gitu Caranya gimana ya harus membawa orang luar ke dalam Iya bener-bener Makanya nanti kita tonton bareng-bareng Mangku Jiwo ya 26 Januari Tadi udah tau gue 26 Januari 2023 Nah ini biasa gue tanyain ke bintang tamu standar Sebelum kita udahan podcastnya Kan ini nama acara bertahan di industri ya Dan Widika sendiri adalah orang yang lagi ada di industri lah Entah itu tadi industri modeling Atau itu tadi industri perfilman Sekarang ada di industri perfilman Indonesia gitu ya Apa ini tipsnya lah buat yang lagi nonton sekarang Tipsnya bertahan di industri versi Widika Supaya mungkin ada yang mau main film kayak Widika Mungkin sekarang yang nonton juga orang yang sekolah di international school Terus kayak pengen Pengen deh jadi aktris juga kayak Widika Ada gak tipsnya buat mereka Stay curious Terus Apa ya bahasa Indonesianya itu Ya Ini penasaran Saya penasaran Sama sesuatu yang baru kali gitu Ya Selalu itu selalu menjadi orang yang ingin belajar hal-hal baru Selalu mempertanyakan segala hal Jangan cuman ngambil mentah-mentah gitu Ini juga salah satu yang apa Almarhum bokap pernah bilang ke aku gitu Always be curious Because curiosity Really is one of the greatest things in life gitu It would teach you so much things Jadi Karena aku orangnya penasaran Segala hal aku coba gitu Dan dari situ aku bisa tahu Bisa belajar apa yang aku suka Dan apa yang aku gak suka Daripada gak lakonin Mending lakonin aja dulu gitu Jalan dulu Kalau gak suka Kalau gak suka You have nothing to lose gitu Ya Because you can always start gitu Because Apa tuh menurut aku Gak ada yang namanya It's too late to try It's too late to Apa Study It's too late to Anything gitu It's never too late It is never too late to do anything Ya Karena Apa yang kita Apa yang kita lakukan sekarang itu Ya untuk diri kita sendiri gitu Suatu hari Suatu hari nanti Kalau kita sudah tua Apa yang kita miliki Kalau bukan Memory-memory itu gitu Iya Iya Karena Kita tuh harus ngosongin Otak kita terus setiap harinya Supaya dapat noles baru Noles baru Benar Itu salah satu cara bertahan Dan itu yang bikin hidup kita Makin Gak bosan hidup lah Kayak Gue mau nyoba hal yang baru Berarti kalau Soal Supaya kita gak bosan hidup Goals yang belum tercapai apa nih? Banyak Oh banyak Banyak banget Aku orangnya gak mudah Puas Oh Aku orangnya gak mudah puas Jadi setiap kali aku sudah melakukan sesuatu It's to the next To the next gitu Dan itu bukan goals yang besar Malah itu very personal goals for me gitu Oke sesimpel gini Aku baru ikut klub renang Ya Aku 30 tahun baru ikut klub renang Dan itu sendiri juga Dari Aku Cuman kuat Renang 25 meter Jadi bisa Sekarang Back to back 100 meter gak apa-apa Kuat gitu Dan itu suatu achievement Personal achievement Yang menurut aku Sangat Membanggakan gitu Dan gak Apa tuh? Orang tuh gak perlu tahu gitu Ya 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 Dan that's who I am gitu Kayak I think it's very important juga To Apa Find something that you enjoy That would give you Personal achievements tersendiri gitu Karena kalo kita selalu ingin Apa tuh namanya Satisfy someone else Ya Atau mencoba untuk dapet Apa tuh namanya Clarification from someone else Atau Apa namanya Kayak What is that word? Kepala ku lagi Iya Kau gak sih yang other word Gak apa-apa Di say it in English juga gak apa-apa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia juga nyangkut nih Ya mak Kalo gue sih yang nangkepnya ya Kalo gue nangkepnya ya Kalo Lo itu ngelakuin hal karena Ingin dipuji sama orang Bener kan? Ingin dipuji sama orang Atau ingin dapet afirmasi dari orang lain In other words Itu tuh Itu tuh mungkin Jangan itu yang dikejar Itu temporary soalnya Iya itu sementara Karena apalagi Kita manusia tidak bisa menyenangkan semua orang kan? Bener Kita tuh pasti punya haters Kita tuh pasti punya orang yang suka Itu tuh kalo kita ngejarnya itu begitu Kita tidak nyampe di titik yang Gue pengen viral 1 juta views Ternyata viewersnya cuma 25 ribu Kita jadi sakit hati Bener Tapi kalo kita ngerjain ini Happy Mau viewersnya cuma 25 ribu Ya kita happy Kita gak butuh afirmasi orang gitu kan? Ya I think Gak tau mungkin Karena aku orangnya juga Apa-apa tuh sangat internal ya Ya Selamatnya tuh kebahagiaan aku tuh dari internal Mau itu apapun di depan mata aku Kalo internal aku Amburadul Di depan aku tuh semua busuk gitu Karena apa? Karena dalam aku sendiri Lagi busuk Lagi busuk Lagi gak bahagia Gak segala hal itu memuaskan Jadi apapun di luar aku pasti gak mau memuaskan gitu Dan menurut aku Cari sesuatu yang bisa memuaskan diri sendiri Dulu udah gitu Itu aja ya Karena Apa tuh namanya Nanti kalo udah tua Gak ada yang bahkan inget kok Dirimu tuh dulu cantik Dirimu dulu tuh sesukses apa Dirimu punya mobil apa Gak ada yang bahkan inget That once you die They only remember how nice you are How kind you are What you did for them Itu Itu udah aku belajar juga Pas Almarhum papaku meninggal gitu Gak ada yang mengingat Gak ada yang inget Papa arkeolog sama paleontologius Gak ada yang pernah Pada saat papa meninggal Gak ada yang ngomongin tentang penemuan-penemuan papa Dan penemuan papa tuh sampai ada di musim-musim Gak ada yang ngomongin Yang diomongin tentang papa Itu betapa baiknya papa Terus aku tuh disitu kayak Oh shit gitu Ternyata Once you passed away People would not remember What you did In your life as a career Berapa kayaknya atau apa Is how nice you are And how kind you are Dan at the end of the day Itu menurut aku yang penting gitu Kayak What you left behind You don't need to be a legend You don't need to be like Somebody that changes the world Or like This grand thing What you need to be Is just like In your community Yeah Around your friends Around your family You are a nice Kind Big hearted person Udah gitu aja Dan itu Sesuatu yang aku pegang sampai sekarang Bener Bener Gunung Gue enjoy Udah pernah Gue udah pernah berangkat ke luar negeri sendirian Backpacker Gue enjoy Gue udah pernah gini-gini Biar itu jadi Apa memory kita aja ketika tua ya Kebahagiaan kita lakukan ketika muda ya Bener-bener Satu hal lagi Yang kayak Bener-bener Bikin aku Juga Kayak Open It really changes my life Itu adalah Regret Wah Itu salah satu yang kayak Lebih buruk Ketimbang Menyesal ya Penyesalan menurut aku Lebih buruk dari Segala hal Di muka bumi ini gitu If you have Like one of the things That I'm very afraid of in life Is regret gitu Ya 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 Karena di Sekarang hidup Ya Mungkin kayak Nanti kalo sudah meninggalkan Kita gak tau apa yang terjadi ya 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 Tapi kayak Sekarang di hidup ini Penyesalan adalah Nomor satu yang aku paling takutin gitu Jadi kalo bisa jangan menyesal gitu Apapun yang kamu ingin lakukan Try to do it There's Apa tuh Really is There's no time limit Everything is possible gitu If you can't Do this Ada gak sesuatu yang lebih deket Daripada Lebih deket Dengan hal yang kamu ingin lakukan ini Yang kamu bisa lakukan gitu Misalnya Oh gue pengen sekolah nih Tapi Gue udah terlalu Umur gue lada males Kenapa Oke Salah satu yang paling deket lah Daripada Dengan sekolah ini Apa gitu Course Ya udah ambil course aja gitu Jadi Find something That really brings you joy Ya dan itu bukan menikah ya Kalau itu That brings you happiness ya You know like Ya Pokoknya sukses terus Suat lo ya Vidika ya Thank you Semoga sehat-sehat Sukses terus Semoga karir bisa panjang di industri perfilman ini Amin Amin Dan semoga goals-goals lo yang ingin lo kerjakan terwujud semua Amin Sebelum nanti lo regret tadi lo menyesal Iya Jangan nyesal Bener Ya dan pokoknya thank you udah nonton episode kali ini guys Sampai bertemu di episode selanjutnya di mana Kenapa tu Pertutus Si Perlu Ap po B suggested Mangku jiwo gitu A of Eh Pertul T ją Ja Ya Hanya kuntoharyo yang tahu cita-cita kita Rukun Dan tanpa keunti Aku jiwa tidak punya senjata Aku melihat semuanya Kita bisa bersekutu dengan para gaib Doro yakin akan melakukan ini Ini satu-satunya caranya Hati-hati sama para gaib Sudah saatnya kita merebutnya kembali dari tangannya Kita akan semakin besar Maku jiwa Siap jadi warisan dunia Terima kasih telah menonton